Bismisal hari ini adalah cuma mengklarifikasi terkait dengan siapa saja penggugatnya dan siapa tergugat dan turut tergugat. Karena ada kemungkinan Hakim Yang Mulia PT UN itu ingin menjelaskan apakah yang diguat ini sebagai jabatannya atau pribadinya. Nah kami jelaskan bahwa yang kami gugat ini adalah memang pribadinya yang menjabat jadi bukan lembaga misalnya contoh kami menjadikan Presiden Joko Widodo ini sebagai tergugat satu. Yang digugat adalah pribadi Joko Widodo yang menjabat selaku Presiden jadi bukan lembaga kepresidenannya. Demikian juga dengan Anwar Uthman. Anwar Uthman juga seperti itu. Dia kita gugat selaku Hakim Konstitusi. Dan dia kami gugat selaku pribadinya dan yang menjabat Hakim Konstitusi ketika putusan MK no. 90 2023 itu diputus. Itu yang kami jelaskan tadi kepada Hakim Dismisal. Oke tadi untuk sidang Dismisal hari ini dihadiri selain TPDI dan para kat dari pihak tergugatnya ada yang hadir gak Pak? Pihak tergugat yang hadir adalah ada yang mewakili selaku Presiden Republik Indonesia dan kami sudah jelaskan kepada Hakim Dismisal. Bahwa yang kami gugat bukan lembaganya karena itu surat puasanya itu harus diganti bukan surat tugas namun surat puasa langsung dari pribadinya Pak Jokowi. Demikian juga dengan Pak Anwar Uthman dan yang lainnya termasuk Ibu Iryana juga. Ibu Iryana ini adalah selaku istri dari Presiden yang kami gugat pribadinya selaku istri dari Presiden. Nah agenda berikutnya adalah pemahaman terkait surat puasa lagi diperbaiki dulu surat puasanya bahwa yang memberi puasa harus pribadinya bukan lembaganya. Jadi dalam hal ini Seknek tidak memberikan tugas namun Ibu Iryana atau demikian juga Pak Jokowi yang pribadi membuat surat puasa kepada puasanya. Itu yang akan dilihat kalau itu semua sudah terpenuhi ada kemungkinan nanti Hakim Dismisal akan memasuki materi gugatan. Materi gugatan akan dibahat masing-masing supaya nanti para tergugat dan para turut-turu tergugat itu bisa menanggapinya bagaimana baiknya. Oke jadi kalau boleh diluruskan berarti masih ada tahap harus merevisi karena Seknek yang mewakili gitu ya Pak? Iya, iya. Harusnya pribadi. Harusnya pribadi yang memberi puasa bukan surat tugas dari Seknek gitu. Oke baru setelah itu baru nanti ke tahap gugatan dan selanjutnya ya Pak? Iya baru ke materi gugatan nanti diperiksa ya apakah itu sesuai dengan kepentuan PT UN atau tidak. Kalau sesuai akan dilanjutkan, kalau tidak kemungkinan akan ditolak. Terima kasih telah menonton!